Terima akan dipecat pemerintah seorang pegawai restoran di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Peluid, Jakarta Utara dekat menusuk manajarnya dengan sepila pisau. Walaupun mengeluarkan banyak darah, namun korban akhirnya selamat dan pelaku berhasil diamankan sekunditimpol sesaat setelah kejadian. Yogi Jawamul Hidayat langsung ditengkap jajaran reskrim polsik penjaringan Jakarta Utara usai melakukan penusukan terhadap atasannya sendiri yang diketahui bernama Asela Rumabaya. Penusukan berawal adanya cekcok mulut antara pelaku dan korban terkait informasi akan pemecatan terhadap pelaku. Sebelum melakukan penusukan, pelaku sempat pulang untuk mengambil pisau di rumah dan kembali lagi ke restoran tempat pelaku dan korban bekerja. Pelaku yang sempat menemui korban sempat kembali terlibat percekcokan sebelum akhirnya mengenai korban dengan pisau yang diambil dari dapur restoran dan bukan pisau yang diambil dari rumah. Jadi si tersangka ini kan selaku bawahan mendapat informasi bahwa dia dibilang akan dipecat dari tempat kerjanya. Karena dari itu dia marah. Selain memeriksa dua orang saksi, pelaku juga masih dalam pemeriksaan intensif penyidik reskrim sementara korban menjalani perawatan di rumah sakit Tuit, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejangbati, INews Melaporkan.